Halo Sobat RL Chess, banyak banget yang request partai ini ya dari Teh Mahendra Global Chess League 2023 Partai antara juara dunia catur, mantan ya Mantan juara dunia catur Magnus Carson, pecatur nomor 1 dunia saat ini Melawan Levonoronian Yap ini salah satu partai yang jadi penentu di turnamen ini Langsung saja kita bahas partainya dengan format catur 15 menit Magnus Carson, peganggo putih memulai dengan langkah B3 Nimzowicz-Larsen attack Levonoronian, pecatur Amerika Serikat menjawab dengan langkah D5 Putih gajah B2, hitam kuda F6, putih kuda F3 dan hitam gajah G4 Kemudian putih E3, hitam E6, putih H3 dan hitam gajah H5 Putih D3, hitam H6 Putih G4, hitam gajah G6 Putih kuda E5, hitam tarik gajah ke petak H7 Putih kuda D2, hitam kuda F ke petak D7 Putih menukar kuda Hitam memukul balik dengan kuda dan putih gajah G2 Sudah sebelas langkah, teman-teman Magnus menyusun strategi dengan menempatkan dua gajah Vian Keto, petak B2 dan gajah di petak G2 Nah sekarang bagaimana cara Levonoronian untuk merespon ini Dan masih menjadi tanda tanya nih Kemana Kak Magnus akan melakukan rokade, teman-teman Yap, pertandingan dilanjutkan Levonoronian mainkan langkah C6 Memperkuat pound struktur, struktur pion Yang sangat kuat dari Levonoronian Putih menteri E2, hitam menteri C7 Dan putih F4, hitam F6 Menutup kekuatan dari gajah B2 Yang memberikan tekanan pada pion G7 Putih ternyata lakukan rokade panjang, teman-teman Nah ini nih yang perlu kita ambil ya Bagaimana cara hitam untuk melakukan serangan Karena dari tadi terlihat ya Bahwa putih yang mengontrol permainan Levonoronian, menteri kepetak A5 Putih E4 dan hitam melakukan rokade panjang Putih Raja B1 dan gajah A3 Pertukaran gajah diterima oleh Magnus Carlsen Nah ini nih ilmu ya, teman-teman ya Pertukaran gajah kenapa harus dilakukan oleh hitam Kenapa hitam melakukan ini Karena kalau kalian ingin meruntuhkan kekuatan pemain ya Lawan kalian kalau bermain dengan gajah Fian Keto seperti ini Adalah dengan menghilangkan atau remove gajahnya Dengan pertukaran seperti ini Ya ini sering terjadi ya ketika Di permainan seperti ini Contohnya dalam permainan pembukaan Pirok Atau Sicilian Dragon Sering banget seperti ini Cara menghancurkan pemain yang memiliki pertahanan gajah Fian Keto Lepon lanjutkan dengan menteri memukul gajah Kalian bisa lihat Apa sih untungnya buat hitam Dengan pertukaran gajah ini Itu kan pertanyaannya ya Apa untungnya? Kalian bisa lihat bahwa petak C3-nya jadi kosong Petak D4-nya jadi kosong Petak B2-nya jadi kosong Nah sekarang mari kita imajinasikan Bahwa hitam bisa menempatkan kuda di petak C3 Jauh banget mikirnya bang Ya tapi itulah pemain catur itu harus visioner Dan bisa melihat kelemahan lawan sejauh itu Sekarang bagaimana cara Lefon untuk menyerang Magnus Carson Yang telah hilangkan gajah Fian Ketonya Putih melanjutkan dengan pertukaran pion di petak D5 Hitam memukul balik dengan pion E Dan putih benteng H ke petak S1 Menjaga kontrol pada jalur E Lefonoronian mendorong pion F5 Putih kuda F3 Hitam memukul pion G4 Pion memukul balik putih lakukan Dan hitam benteng H ke petak F8 Mengincar pion F4 Putih mendorong pion F5 Hitam kuda ke petak F6 Putih gajah H3 Hitam dorong pion D4 Nah disini menarik nih ya Kalian bisa lihat sebenarnya dari tadi Magnus Carson unggul waktu Tapi setelah jalan D4 Mulai bahaya nih serangan kuda ke petak D5 Magnus Carson mendorong pion G5 Ya jelas salah ya teman-teman ya Karena Sepertinya Magnus Carson membiarkan aja hitam untuk kuda ke petak D5 Dan dia belum menganggap itu bahaya Lefon jelas menerima pertukaran Ini dianggap langkah yang salah Karena harusnya kuda D5 ini udah menang buat hitam Mau kemana lagi ya Ancamannya adalah skakster atau skakman Tapi mungkin Ya inilah ya Karena capek atau gimana Lefonoronian tidak langsung kuda D5 Tapi dia langsung makan pion G5 Cepat Kemudian kuda G5 Gajah G8 Dan Putih langsung menjaga dengan gajah G2 Ini waktunya penonton untuk jawab ya Sobat Aralces untuk jawab yang sedang menyaksikan video ini Bagaimana cara hitam untuk lanjutkan serangan Karena kuda D5 pasti akan dimakan Ada langkah brilian dari Lefonoronian Rook D5 Benteng D5 Gila langkah yang tujuannya adalah benteng A5 Dia kalau C4 akan dienpassen Benteng D5 Kalau secara hitungan Benteng ditukar dengan gajah rugi bos Tapi Magnus Carlsen Bukan yang menjaga ya Kalau kalian jadi pemain putih nih teman-teman Apa langkah terbaik untuk merespon tujuan dari hitam Untuk benteng ke petak A5 Ya tepat banget tujuannya adalah Jawaban putih yang terbaik adalah dengan menteri A7 dong Menukar menteri segera Ya apabila pertukaran menteri dilakukan Ini masih unggul untuk pemain putih Karena ada ancaman pada benteng Dan ada pion G7 Kalau benteng F5 kan ada gajah A3 menang putih Tapi bahkan pecatur rumah satu dunia pun Tidak melihat itu Dan dia malah pilih gajah memukul benteng Boom Sisa 28 detik Dan Yup Hitam lanjutkan dengan kuda memukul gajah Magnus Carlsen 27 langkah aja Menyerah Ya sekarang gimana cara ngeresponnya Kalau dia jalan C4 Kuda C3 Skakster Ada ancaman itu Gimana cara putih untuk menyelamatkan dirinya Gak bisa ya Dia jalan kemana pun ada kuda C4 Oh kuda E4 mungkin bang Ya kuda E4 Maka akan dilanjutkan dengan kuda C3 Makan Makan Dan petak B2 Jadi petak skak Tidak terjaga Dan tidak ada skak lagi Aneh juga Melihat langkah Magnus Carlsen Gajah memukul D5 Itu jelas Mengagetkan ya Karena waktunya masih 1 menit 39 detik Tapi ketika dia melakukan Pertukaran gajah dengan benteng Itu tinggal 28 detik Ya Timnya Leven akhirnya jadi juara ya Teman-teman ya Setelah game ini ya Jadi ini poin yang penting banget Di pertandingan Teh Maendra Global Chess League 2023 Ya Leven Oranian Satu tim dengan pecatur Asia Dari Tiongkok Ada Weyie Dan ada Yuyangyi Juga ada Sarah Siapa ya Itu pecatur dari Iran Agak susah namanya Ya apa komentar kalian Buat performa Magnus Carlsen Dan buat game ini ya Kita ngobrol di kolom komentar Jangan lupa like, share, komen Dan subscribe Bantu video ini berkembang